Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel HN Oke teman-teman kita akan lanjut lagi Menggaji kitab 40 wahab Dan yang akan kita bahas kali ini adalah Pembahasan terakhir dari Rukun kuasa Dan untuk kali ini yang akan kita bahas adalah Sunnah-sunnah yang dilakukan ketika berpuasa Langsung saja kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Wa sunnah dan disunahkan Tasahfurun waksanakan sahur Wa takfiruhu dan mengakhirkan sahur Wa takjilu fitri dan menyegarkan berbuka puasa Ini semua kita sudah paham ya Jadi mengakhirkan sahur Serta menyegarkan berbuka puasa Itu hukumnya sunnah Wihogari sahur ini sebagaimana hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Tasahharu fa'in nafis sahuri barokatan Ini sering kita dengar ketika terakhir Waksanakanlah sahur siapa kalian semua Karena sesungguhnya di dalam hidangan sahur Itu terdapat barokat Jadi asahur atau sahurun Itu adalah hidangannya Di baca fatah ya Itu hidangan Tetapi kalau waktu sahurnya Itu adalah suhur Pakai domah Ya itu dibedakan Tasahharu fa'in nafis sahuri barokatan Laksanakanlah sahur Karena sesungguhnya di dalam hidangan sahur Itu ada barokat Dan seseorang atau manusia Itu senantiasa berada dalam kebaikan Tetkala mereka menyegarkan berbuka puasa Kemudian Imam Ahmad disini menambahkan Zadal Imam Ahmad Wa akhiru as sahur Wa akhiru as sahur Wa akhiru as sahur Iya wa akhiru as sahur Insyaallah bacanya gitu Dan akhirkanlah waktu sahur Wa akhiru as sahur Akhirkanlah waktu sahur Ya ini semua kita paham Dan disini Mengakhirkan waktu sahur Kemudian menyegarkan berbuka puasa Itu hukumnya sunah Dengan syarat Manakah seseorang yang berkuasa itu yakin Bahwa alayli panjangnya malam Ya panjangnya malam Jadi itu Yakinnya itu Dan kita semua Insyaallah bisa memaksanakan ini Maksudnya Tidak keberatan dengan statement ini Nah kemudian disini ada pengecualian Wa ilah manakah tidak yakin Ya falaf da'lu ta'ku dalika Sebaiknya ya tidak Tidak punya keyakinan seperti itu Keyakinan seperti itu Ditinggalkan saja Bahkan disini haram Menyegarkan berbuka puasa Tapi ya ini Apa ya Kita semua Insyaallah Tidak melakukan ini Jadi Sunnah yang ini Insyaallah bisa Atau gampang kita laksanakan Kemudian lanjut yang kedua Dan disunnahkan berbuka puasa itu dengan kurma Kemudian air Sebagaimana hadis Tadkala kalian semua Tadkala salah satu diantara kalian itu Berbuka Tadkala salah satu diantara kalian itu berkuasa Maka hendaknya berbuka dengan kurma Manakala tidak ada kurma Maka menggunakan air putih Karena air putih itu suci Diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidi Ya Dan selain Imam Al-Tirmidi Dan mereka Mensohehkan hadis ini Ya Jadi Ini semua juga kita sudah tahu Bahwa Sunnah ketika berbuka puasa itu Diawali dengan kurma Kalau tidak ada kurma Dengan air putih Jadi Kenapa kok disini Rasulullah menyunahkan kita Berbuka menggunakan kurma Jadi ini pernah dijelaskan Bersama Habib Ruti Bahwa Ketika seseorang itu berkuasa Itu perutnya dalam kondisi panas Ya Nah Ketika berbuka puasa Tadkala seseorang itu Kok Berbukanya Misalkan menggunakan es Es kan dingin Nah Perut Kosong Kos panas Kok Berbuka dengan es Maka perut ini nanti itu Akan kaku Ya kaku Jadi panas Bertemu dengan dingin Tep Itu akan menyebabkan Sebuah kehancuran Ya kan Maksudnya ya ketika Misalkan gelas ini Gelas ini Sering digunakan untuk Wedang Yang hangat Atau yang panas Kok tiba-tiba Wedang ini itu Dipakai untuk Mewadai Air yang sangat dingin Itu nanti Lama-kelamaan gelas ini Akan pecah Nah Perut pun demikian Keseringan Berbuka dengan es Itu nanti Bisa saja Akan menyebabkan perut kita Itu kaku Nah Disinilah Peran penting Dari Kurma Kurma itu Sifatnya mudah Cair Atau Langsung Dia itu akan Hancur Tadkala diletakkan Di tempat yang Panas Ya Sehingga disini itu Apa ya Ketika kita Sebagai orang yang berpuasa Mengawali buka puasa Dengan kurma Itu Tidak akan lemah Tidak akan lemas Jadi ketika Solat Ketika solat Tarawai Itu juga kondisinya Bit Jadi Ketika Apa Ketika buka puasa Itu Tidak menyebabkan Perut kita itu Kaku Dan Kurma itu juga Manis Ya Berbuka dengan Yang manis Jadi Itu ya Salah satu Kenapa kok Salah satu Rahasia Dari sekian Banyak rahasia Kurma Yang Disunahkan Ketika Seseorang itu Melaksanakan Buka puasa Kemudian Selanjutnya Sunnah selanjutnya Adalah Wasunah dan disunahkan Min khai susaw Min takku waksin Meninggalkan Meninggalkan Berbuat keji Kakit bin Contohnya seperti Gustah Wagi batin Gibah Dan yang lain Sebagainya Dan Ini adalah Tingkatan untuk Kita sebagai Orang awam Nah Kalau Orang-orang yang Sudah terrekoh Meninggalkan Masyiat Ya Masyiat ini Itu hukumnya Wajib ketika Berpuasa Dan Manakala mereka Maksiat Ya Puasanya Batal Itu tingkatan Di atas Di atas Orang normal Dan Ya Itu adalah Sebenarnya selanjutnya Kemudian Yang selanjutnya Betul Syahwatin Meninggalkan Syahwat Yang mana Syahwat ini Lato betilu As-Sawma Tidak Sampai Membatalkan Puasa Jadi Kemarin Kita sudah Bahas Salah satu Contohnya Misalkan Kita melihat Fotonya Perempuan cantik Atau video Wanita cantik Itu kan Bisa menimbulkan Syahwat Dan Syahwat ini Itu tidak sampai Menyebabkan Puasa kita itu Betal Itu sebaiknya Itu ditinggalkan Ya Ditinggalkan Dan itu mendapatkan Kesunahan Kemudian selanjutnya Wata Konahwi Hajmin Meninggalkan Sesuatu Yang menyerupai Hajim Hajim itu Melemahkan Diri Kapasdin Contohnya Seperti Yak Bekam Itulah Bekam Meninggalkan Bekam Ya Saya Manain Gitu Ajarin Karena Sesungguhnya Bekam Itu Yudor Ibu Akan Membuat Seseorang Yang berpuasa Itu Menjadi Lemah Sehingga Lebih baik Ditinggalkan Itu Kemudian Selanjutnya Wata Kudau 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 Amin Al-Ghayrihi Meninggalkan Menciciti Makanan Atau Yang Semisal Dengan Makanan Karena Ada Rasa Khawatir Masuknya Atau Sampainya Makanan Atau Yang selain Makanan Itu Kedalam Tenggorokan Seseorang Jadi Ini Buat Ibu Ibu Yang Masak Jadi Harus Hati-hati Ya Meskipun Itu Tidak Sampai Membatalkan Kuasa Dengan Sarat Hanya Sampai Dididah Sampai Ditenggorokan Ya Jadi Itu Hukumnya Sunnah Ketika Ditinggalkan Ketika Dilaksanakan Berarti Kebalikannya Sunnah Yaitu Megro Itu Untuk Mencicipi Makanan Kemudian Yang selanjutnya Watarku Alakin Meninggalkan Mengunyah Atau Yang Dikunyahkan Biasanya Parmen Karat Bifat Hilaini Ya Meninggalkan Mengunyah Ya Mengunyah Apa saja Tapi Buat Contoh Gampangnya Itu Parmen Karat Jadi Meninggalkan Mengunyah Bifat Hilaini Lapat Alak Itu Dibaca Sesungguhnya Mengunyah Ya Dikunyah Saja Diham Namun Tidak Sampai Ditelan Itu Mengumpulkan Bau Atau Bau Mulut Tadkala Sesuatu Yang Dikunyah Ditelan Meskipun Tidak Ada Rasanya Maka Puasanya Batal Wain Alkohu Atsahu Wahhu Magruhun Kamabir Majumuh Tetapi Manakala Sesuatu Yang Dikunyah Punyah Itu Dimuntahkan Dilepeh Apa Bahasa Indonesia Dilepeh Apa Itu Atsahu Wahhu Magruhun Maka Hukumnya Magruh Kamabir Majumuh Sebagaimana Dikitab Majumuh Jadi Untuk Contoh Gambangannya Itu Mengunyah Permen Karet Permen Karet Yang Tidak Ada Rasanya Kalau Permen Karet Yang Ada Rasanya Otomatis Membatalkan Puasa Rasanya Itu Akan Sampai Ketenggororat Jadi Mengunyah Permen Karet Yang Tidak Ada Rasanya Hukumnya Magruh Kalau Ditinggalkan Hukumnya Sulman Gambangannya Seperti Itu Kemudian Disunahkan Seseorang Itu Mandi Untuk Menghilangkan Hadas Besar Tadkala Malam Harinya Jadi Ketika Tidur Tiba-tiba Nibi Basah Kondisinya Masih Malam Atau Waktu Saunya Masih Ada Maka Sebaiknya Dibenarkan Untuk Mandi Jangan Nunggu Subuh Apalagi Pagi Ya Itu Agar Seseorang Itu Dalam Kondisi Suci Dari Dari Awal Dia Maksanakan Puasa Ya Ini Semua Sudah Faham Kemudian Yang Selanjutnya Dan Seseorang Itu Ayak Berdoa Karena Rasulullah SAW Beliau ketika Hendak berbuka puasa itu Berdoa menggunakan doa ini Rawahu Abu Dawud diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Dengan sanat yang hasan Lakinah umur besar Tetapi disini hadisnya hadis umur besar Kemudian yang terakhir Yang terakhir adalah Seseorang itu memperbanyak Sedekah Membaca Quran Dan ikhtikah Di bulan Ramadan Apalagi di 10 terakhir Dari bulan Ramadan Untuk niatnya Untuk niatnya Diriwayatkan oleh Dua syah Yaitu Imam Bukhari Muslim Sedangkan disini Untuk riwayat Muslim Karena yajtah hidupil asri al-awakhiri Mala yajtah hidupil asri al-awakhiri Imam Muslim meriwayatkan Riwayat yang lain Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu Berusaha banget Di 10 terakhir bulan Ramadan Sedangkan di Apa ya Yang mana 10 Yang mana Ijtihad atau bersungguh-sungguhnya Beliau itu Melebihi Hari-hari Ramadan yang lain Gampangnya seperti itu Ini adalah kesunaan juga Jadi memperbanyak Sedekat Memperbanyak Baca Quran Dan memperbanyak Iktikaf Apalagi Di 10 terakhir Dari bulan Ramadan Ya Untuk menggapai Relatu Rodan Ya Seperti itu Dan Kita Selesai Untuk pembahasan Rokun Kuasa Dan Untuk materi selanjutnya Adalah Sarat wajib Berkuasa Ramadan Dan insyaallah Akan kita bahas Di video selanjutnya Dan Untuk video kali ini Semoga barokah Al-Fatihah Insyaallah kita akan Melanjutkan pembahasannya Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton